Intro Rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Madiun kali ini menyampaikan jawaban Bupati Madiun atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Madiun tahun anggaran 2020 Pembahasan rapat paripurna ini pertama terkait pendapatan asli daerah tahun anggaran 2020 yang mengalami peningkatan sedangkan upaya-upaya yang dilakukan diantaranya mendorong inovasi perangkat daerah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang mempunyai daya ungkit seperti pengembangan sektor pariwisata, peninjauan perda dan perbub yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak relevan Penggunaan sistem pelayanan pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi Untuk alokasi dana desa, kebijakan 20% alokasi dana desa dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan Untuk bidang pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan sebagai salah satu program prioritas yang dilakukan melalui BIMTEK, workshop, pelatihan dan kompetisi bagi pendidik dan tenaga kependidikan Dan peningkatan kesejahteraan lembaga pendidik dan kependidikan tahun 2020 diperhatikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Solusi untuk masyarakat miskin yang belum mendapat akses di bidang kesehatan yaitu dimasukkan dalam jaminan kesehatan nasional Pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan Untuk pembangunan manusia dilakukan program pendidikan non formal program pendidikan dasar, program peningkatan mutu Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan dilakukan program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan berbasis pemberdayaan masyarakat dan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil Saran update data pendidikan kesehatan dan tenaga kerja diperhatikan dan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku Pengembangan intensitas promosi produk usaha mikro Jadi paripurna kali ini Tentunya ada pentingkangan pembangunan keuangan gairan serta koneksi Tapi pada prinsiknya semua saran masukan semuanya sudah kita tahu Misalkan yang sudah jelasan akan jika sudah kita sampaikan Prioritas kita sudah punya perencanaan yang berhasil Demikian hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun Semoga kedepan Kabupaten Madiun bisa lebih maju dan berkembang dan masyarakatnya bisa sejahtera Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV Kepika Dari Madiun, Kepika Dari Madiun Terima kasih.